Assalamualaikum, Halo Sobat M18 Project semua dimana saja berada. Semoga tetap sehat dan semangat selalu ya, amin. Sehubungan mengenai lokasi 10 gerbang tol Getachi yang pembangunan fisiknya mulai tahun 2023 ini, biar tidak salah paham, admin akan membahas terlebih dahulu perbedaan antara exit tol dengan gerbang tol. Exit tol adalah pintu keluar dari jalan tol yang biasanya terdapat setiap 2-3 km sepanjang jalan tol. Pintu keluar ini digunakan untuk menghubungkan jalan tol dengan jalan raya atau jalan kecil yang terdapat di sekitarnya. Sedangkan gerbang tol adalah pintu masuk atau keluar dari jalan tol yang biasanya terdapat di ujung jalan tol atau di kota-kota besar. Kementerian PUPR akan mulai membangun di tahun 2023 ini tol Getachi bersama 5 ruas jalan tol lainnya. Adapun mengenai ruas jalan tol Getachi ini, pengerjaannya akan dilakukan dalam 2 tahap yaitu, tahap 1 segmen gede bagai Garut Tasik Malaya yang pengerjaan fisiknya akan dimulai awal tahun 2023 dan diagendakan beroperasi tahun 2024. Kemudian tahap 2 yaitu segmen Tasik Malaya-Cilacap pengerjaan fisiknya akan dimulai tahun 2027 dan dijadwalkan beroperasi dan selesai tahun 2029. Demi untuk mengakomodir para pengguna tol Getachi yang lalu lalang keluar masuk tol, tentu saja jalan tol ini akan membutuhkan beberapa titik gerbang tol. Dengan mengambil titik awal dari Janssen Gede Bagai yang berlokasi di Kecamatan Gede Bagai dan Kecamatan Bojong Soang yang dilansir Des Jabar dari PT Jasamarga Gede Bagai-Cilacap. Berikut adalah 10 Simpang Susun Interceng dan Gerbang Tol Getachi. 1. Gerbang Tol Majalaya dan Simpang Susun Majalaya Berlokasi di Kecamatan Solokan Jeruk, gerbang tol ini langsung terkoneksi ke Jalan Raya Majalaya, Cicalengka, Kecamatan Paseh. 2. Gerbang Tol Nagrek dan Simpang Susun Nagrek Berlokasi di Kecamatan Nagrek terkoneksi ke Jalan Raya Cicalengka, Nagrek, Kecamatan Nagrek. 3. Gerbang Tol Garut Utara dan Simpang Susun Garut Utara Berlokasi di Kecamatan Banyu Resmi terkoneksi ke Kecamatan Banyu Resmi. 4. Gerbang Tol Garut Selatan dan Simpang Susun Garut Selatan Berlokasi di Kecamatan Cilau, terkoneksi ke Jalan Raya Garut, Tasik Malaya, Kecamatan Cilau. 5. Gerbang Tol Singaparna dan Simpang Susun Singaparna, berlokasi di Kecamatan Singaparna terkoneksi ke Jalan Raya Cigalontang, Jalan Raya Barat, Kecamatan Singaparna. 6. Gerbang Tol Tasikmalaya dan Simpang Susun Kota Tasikmalaya, berlokasi di Kecamatan Kawalu, terkoneksi ke Jalan Gubernur Soaka, Kecamatan Mangkubumi. 7. Gerbang Tol Ciamis dan Simpang Susun Ciamis, berlokasi di Kecamatan Ciamis terkoneksi ke Jalan Lingkar Selatan Ciamis, Kecamatan Ciamis. 8. Gerbang Tol Banjar dan Simpang Susun Banjar, berlokasi di Kecamatan Pamarican terkoneksi ke Jalan Raya Banjar hingga Pangandaran, Kecamatan Pamarican. 9. Gerbang Tol Kalipucang dan Simpang Susun Patimuan, berlokasi di Kecamatan Patimuan terkoneksi ke Jalan Panjimas, Kecamatan Patimuan. 10. Gerbang Tol Cilacap dan Simpang Susun Cilacap, berlokasi di Kecamatan Jeruklegi terkoneksi ke Jalan Raya Tegal hingga Cilacap, Kecamatan Jeruklegi. 10. Gerbang Tol Cilacap 10. Gerbang Tol Cilacap, berlokasi di Kecamatan Patimuan, 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 berlokasi di Kecamatan Patimuan.